Intro Oke halo semuanya, balik lagi di Tanda Tanya Pertanyaan kita kali ini, mengapa rokok sangat berharga bagi prajurit di medan perang? Apakah dipasilitasi oleh kesatuannya? Ya, berharga. Kenapa? Dan apa alasannya? Ini alasannya kenapa prajurit itu merokok kalau di medan perang Pertama, ada ransum prajurit yang seadanya terlebih jika misi yang dijalani berhari-hari atau berminggu-minggu Jadi, alasan kenapa prajurit merokok saat bertugas adalah Tujuannya menghilangkan suntuk, warholik, lapar, dan menjaga suhu hangat badan Terlebih cerita tentang Kopassus yang menjelang invasi timur-timur tahun 1975 Dimana seorang prajurit Kopassus memilih membawa rokok daripada amunisi tambahan di saku celananya Hilang gak tuh, coy? Dia lebih memilih rokok daripada amunisi tambahan di saku celananya Itu dia tujuannya tadi Ada tiga yaitu menghilangkan suntuk, warholik, lapar, dan menjaga suhu hangat badan Oke, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!